Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ya di video saya Dan di video kali ini kita bakalan Mereview sebuah bis Jadul coy Jadi kita gak bakalan review bis baru seperti Jetboost 5, SR3, Avante Maupun Skylender R22 Tapi disini kita bakalan Mereview mod bis Jadul Jadi kali ini kita bakalan Review mod bis apaan Kita langsung aja balik badan Nah ini dia Kita akan review mod bis panorama 2 Nah bisnya kayak gini Ini dari om Rindrai Statusnya gratis Kalian langsung aja cek di deskripsi Karena udah saya kasih linknya disitu Dan langsung aja bisa download ya Karena modnya gratis Gak usah bayar coy Oke kita akan coba Review-review dulu kayak gini Nah modnya ini pake Sasis AK Eh Hino AK 1J Ini sasisnya sama seperti bis yang kemarin Viral itu ya Dan Itu udah lama banget Itu udah dari tahun 90an kayaknya ya Sebelum saya lahir Udah lahir dulu itu sasisnya Dan kita akan coba buat Review dulu Bisnya ini adalah bis bumel ya Tapi bumel AC coy Di atas itu ada AC nya Nah di atas ini tulisannya Denso yang berarti itu AC nya ada di atas itu coy Dan ini ekonomi ya kelasnya Kita akan coba jalan ke belakang Dan disini pake livery Mira coy Nah ini kita akan coba review dulu Nah sekarang kita udah jadi dalam bisnya Dan kita akan coba review Untuk lampunya seperti ini Kita akan coba mulai dari perlampuan dulu Lampu dekat Lampu dekat interiornya juga ikut nyala ya Jadi untuk lampu dekat interiornya nyala Sama lampu depan nyala Yang belakang sudah pasti ikut nyala coy Oke untuk lampu jauh Interiornya tetap nyala ya Yang lampu jauh Jadi lampu dekat sama lampu jauh Masih sama aja coy Cuma beda disini aja Dan untuk jarak ke depannya ini juga berbeda coy Nah kayak gini Terus untuk sen Untuk sen kayak gini Ini yang kiri Yang kanan maksudnya salah Ini yang kiri Yang belakang kayak gini Yang kanan kayak gini Terus Untuk basar kayak gini Nah ini untuk basar Terus Kita ke apaan lagi Ke pintu ya Ini pintunya pintu lipat Tapi ada sedikit bag coy Saya menemukan sebuah bag dikit ya Nah ini pintunya Tembus sedikit ke Tangganya coy Jadi Kalau kita buka dan tutup Itu bakalan nembus ya Nah kayak gitu Itu nembus ya Tapi gak apa-apa Karena ini remotenya free Dan untuk yang belakang ini normal Gak nembus tangga Oke Terus kita review apaan lagi Untuk puternya kayak gini Nah ini nyala Ini masih pake emblem vino yang lama ya Yang lawas Yang masih ada sayapnya coy Oke Untuk animasi satu itu Ganti pintu Jadi pintunya itu Bisa kalian ganti sendiri Kalian mau pintu yang Biasa kayak gini Ataupun yang pintu lipat kayak gini Itu terserah kalian Terserah Kalau Kalau mau yang livery Eh kok livery Kalau mau pintu yang Biasa kayak gini Bisa nyalain animasi satu ya Oke Untuk animasi dua Ini adalah ganti bumper Kalau kita matiin Itu kayak gini Dan kalau kita nyalain Bakalan kayak gini Ini apa budanya ya Bentar Oh budanya Ada kisih-kisihnya coy Kalau kita Gak nyalain Itu kisih-kisih yang bawah Itu gak ada ya Dan kita kalau nyalain Itu bumpernya bakal ngeganti Dan yang bawah Ada gitu Terus Animasi tiga Animasi tiga ini apaan coy Animasi tiga kayaknya Buka kaca Nah iya bener Animasi tiga itu Buka kaca penumpang ya Karena ini Bis bumel Bisa dibuka ac-nya coy Walaupun Udah pake ac ya Eh kok dibuka ac-nya Bisa dibuka kacanya gitu Maksudnya Nah ini bisa dilihat Kayak gini ya Ini kayak terlalu kelihatan Jadi kita bukan maju dikit Oke untuk soundnya kayak gini Ini enak banget suaranya Oke Kayak gini ya Kan kebuka Buat kacanya Ini ketutup gitu coy Kebuka Ini ketutup Oke langsung aja Kita cobain Buat jalan ya Kita buka pintunya Dan disini Saya ada di Terminal Tirtonadi Benar Saya ganti ke pintu lipat aja Oke ini Kita pake bis bumel Di Tirtonadi Solo coy Langsung aja Kita jalan Oke Gak ada telolat ya Karena ini udah bis lama Bis lawas Gak kita pasang telolat coy Weh Saya lupa Jadi trafficnya ini Masih traffic super egan Weh Beneran kan Aduh Saya lupa Belum ganti traffic Dan trafficnya ini Masih sangat ngawur banget ya Dan sangat kenceng sekali Jadi kalau kita ketabrak Malah Mental sangat jauh Kayak gini Kita harus pelan-pelan Harus hati-hati Karena Trafficnya pada Ngawur semua ya Kita jalan santai pun Disurutuk Sampai rusak Parah kayak gini Langsung Padahal baru aja Ditabrak sekali Langsung kayak gitu Parah banget kan Parah banget kan Nah kayak gini Waduh Ini langsung Penyok-penyok Buat body piecenya Malah di Ini towingnya Bukan nowing dari baknya Malah nowing dari Kepalanya coy Ini saya udah gak ngegas loh ya Ini masih digas sama Towingnya terus Memang gila ini coy Oke oke Jadi segitu aja Kita akan parkir dulu Disamping Bis Harapan Jaya ini Oke bentar Kita akan parkir dulu Disamping Harjai coy Untuk Clevernya ini mirip-mirip ya Bawahnya sama-sama Merah gitu Lihat dulu Di belakang itu Waduh Medan banget ya Trafiknya Jadi segitu aja Buat review Mod bis bumel Untuk bawaannya Enak Sayangnya Saya lupa Ganti traffic Jadi malah Kucar-kacir kayak gini Ya mas lih Malah Trafficnya itu Ngawur banget coy Jadi bis kita Malah ketabrak gitu ya Dan ini udah rusak coy Lihat aja Waduh Ini wajahnya Kakek Bis kakek ini malah Rusak parah kayak gini Ini juga udah penyok Disamping Belakang ini udah Penyok parah Malahan Karena kita diseruduk Dari belakang ya Oh iya Untuk seatnya Saya lupa review Untuk seatnya itu Kas bis bumel 3-2 Jadi di kiri ada 3 Dan di kanan ada 2 Kebalik Di kiri ada 2 Di kiri ada 3 gitu Dan yang paling belakang Ini ada berapa ini Ada 1 2 3 4 5 6 Ada 6 kursi ya Jadi ini kapasitasnya Mungkin Hampir 60 Kayaknya Saya gak ngitung Kalian bisa hitung sendiri aja Kalau gabut Dan ya Segitu aja Bentar Kita akan pindah ke depan Ini bis Bis AK-1J Sama bis Tronton Ini bis Pakai sasis Siapaan Gak tau saya Ini pakai sasis Mercy Osor 2542 Oke Kita akan Disini aja Dan ya Segitu aja Kalau ada Mod unik Lokasi unik Atau Apapun yang Saya bisa Bahas di Pusit Silahkan komentar Juga lah Para nanti Saya baca Dan Ya Segitu aja Kalau suka Dislike Kalau gue suka Dan Tentang setelah Mereka subscribe Atau gak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh